assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel salam tekno tv pada video kali ini saya akan membahas tutorial bagaimana cara mirroring atau menampilkan layar HP Android di laptop atau PC tapi sebelumnya seperti biasa silakan kalian subscribe channel ini terlebih dahulu kemudian nyalakan loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi setiap ada video terbaru Oke kalau sudah mari kita langsung saja ke tutorialnya jadi untuk mirroring atau menampilkan layar HP Android di PC atau laptop ada dua cara ya kalian bisa menggunakan kabel USB maupun tanpa kabel USB yaitu menggunakan WiFi untuk yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara mirroring layar HP Android di laptop menggunakan kabel USB aplikasi yang kalian butuhkan ada tiga yaitu screen spy sound spy dan juga VLC player silakan kalian download terlebih terlebih dahulu ketiga aplikasi tersebut linknya sudah saya sertakan pada kotak deskripsi yang ada di bawah video ini untuk aplikasi screen spy silakan kalian download sesuai dengan arsitektur bit prosesor maupun OS yang dipakai di laptop kalian kemudian untuk sound spy ini silakan kalian kulir kebawah kemudian download file yang kedua ini ya sedangkan untuk aplikasi file RC player kalian bisa langsung klik saja tombol download ini Oke setelah ketiga file kalian download sekarang kalian ekstrak terlebih dulu aplikasi screen spy kalian klik kanan kemudian pilih extract to yang ini ya supaya dia membuat folder yang baru kemudian jangan lupa kita juga ekstrak aplikasi sound spy nya setelah kedua file di ekstrak kita buka folder screen spy ya kemudian langkah selanjutnya kita hubungkan HP Android kita ke laptop atau PC menggunakan kabel USB setelah itu kita pergi ke setelan Android HP kita masing-masing kemudian buka setelan tambahan ya setelan tambahan kemudian di dalamnya kita buka opsi pengembang dan silakan kalian aktifkan debuking USB yang ini oke akan muncul peringatan seperti ini kita klik ok kemudian kalian juga aktifkan install via USB dan juga debuking USB untuk setelan keamanannya yang ada di bawahnya oke setelah kita mengaktifkan mode debuking USB di Android sekarang kita buka aplikasi screen spy yang ini ya aplikasinya kalian klik kanan kemudian pilih run as administrator yup dan bisa kalian lihat disini bahwa aplikasi screen spy akan langsung menampilkan atau mirroring layar HP Android yang kita hubungkan tadi di laptop atau PC selain dapat menampilkan layar HP Android aplikasi screen spy ini juga bisa sekaligus mengoperasikan HP Android kita melalui laptop ini sebagai contoh disini saya akan mencoba untuk membuka salah satu game yang sudah terinstall di HP Android saya melalui aplikasi screen spy ini aplikasi screen spy ini bisa kita fullscreen juga ya biar tampilannya lebih besar akan tetapi aplikasi screen spy ini memiliki kekurangan ya dimana dia tidak bisa menangkap dan mengeluarkan suara dari HP Android kita nah oleh karena itu kalau kalian ingin menampilkan layar HP Android sekaligus dengan suaranya kita bisa menggunakan dua file yang telah kita download sebelumnya yaitu sound spy dan juga VLC media player disini saya akan menutup aplikasi screen spy nya terlebih dahulu ya oke yang pertama kita install terlebih dahulu aplikasi VLC media player ini untuk cara installnya sama seperti kalian menginstall aplikasi yang lainnya ya dan karena itu mungkin tidak akan saya jelaskan secara lebih detail untuk cara install aplikasi VLC player setelah aplikasi VLC player kita install sekarang kita buka folder sound spy kemudian kita buka aplikasi sound spy yang paling bawah ini ya yang tipe media nya adalah Windows batch file setelah aplikasi sound spy kita buka maka di HP Android kita akan muncul notifikasi untuk menginstall sound spy melalui install USB USB ini ya kita klik install saja kita tekan nombol enter pada keyboard di laptop kita ya maka akan muncul sebuah peringatan lagi di HP Android kita klik mulai baiklah setelah status dari aplikasi sound spy di laptop ini playing audio kita coba untuk membuka lagi aplikasi screen spy seperti sebelumnya ya nah sekarang suara audio dari layar HP Android bisa terekam dan di jalankan di laptop setelah kita menggunakan aplikasi sound spy yang tadi oke itu dia cara pertama untuk mirroring layar HP Android di laptop atau PC yaitu menggunakan kabel USB kita lanjut ke cara yang kedua ya untuk menampilkan layar HP Android di PC atau laptop kita juga bisa menggunakan wifi atau tanpa kabel USB tapi cara yang kedua ini khusus untuk kalian pengguna Windows 10 saja ya karena kita akan menggunakan aplikasi bawaannya yang bernama connect kalian cari saja aplikasinya setelah itu kita buka aplikasi connect yang kita temukan setelah aplikasi connect di Windows 10 terbuka di HP Android kita kita pergi ke setelan Android kemudian buka menu koneksi dan berbagi di dalamnya kalian akan menemukan menu proyeksi ya silahkan kalian buka kemudian kita aktifkan atau enable menu proyeksi yang ada di bagian atas ini disini kita harus menggunakan wifi dan bluetooth kita hidupkan saja disini kita akan langsung menemukan perangkat laptop kita oke kemudian kita pilih saja ya dan sampai disini layar HP Android kalian akan ditampilkan di aplikasi connect melalui koneksi wifi ya alias tanpa kabel USB dan hebatnya aplikasi connect ini selain bisa menampilkan dan mengoperasikan layar HP Android di PC atau laptop dia juga akan merekam dan mengeluarkan suara dari layar HP Android kita tanpa aplikasi tambahan ya tidak seperti aplikasi screen spy sebelumnya oke sekarang kalian bisa memainkan semua game yang sudah terpasang di HP Android kalian pada laptop atau PC menggunakan aplikasi connect ini dan mungkin itu saja tutorial kita pada video selam teknologi kali ini tentang bagaimana cara mirroring atau menampilkan layar HP Android di laptop atau PC berikutnya menggunakan kabel USB maupun tanpa kabel USB alias menggunakan wifi mudah-mudahan tutorial yang saya jelaskan tadi bermanfaat terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video tutorial menarik lainnya yang akan datang terima kasih telah menonton!